Halo teman-teman pada malam hari ini lagi ada servisan ya ini pemiliknya nih ini ke jalannya motornya enggak mau hidup nih teman-temannya enggak mau hidup lampunya maksudnya lampunya mati jadi jalannya malam gelap otomatis dia singgah ini minta di serviskan nah ini saya cobain buka di kontak stop kontaknya ya teman-teman ya saya lihat di tempat menyalakan lampu kita pukar dulu ini apanya yang bermasalah kalau bolamnya tadi kita periksa itu masih bagus semua ya teman-teman ya masih menyala bolamnya tidak ada yang putus berarti masalahnya di arus listrik jadi arus listriknya ini enggak tembus ya teman-temannya ya jadi di sekakelnya ini yang bermasalah mengenai tetap bongkar dulu sekakelnya istilahnya apa nih kalau saya ini istilahnya namanya sekakel teman-teman ya sebahasa kampungnya sekakel menulis gampangnya nah ini dibongkar dilihat dalamnya biasanya bertaker teman-teman atau kalau enggak gitu kropos teman-teman biasa nih ini jadi kalau mau ngecek kelistrikan ya teman-temannya kita harus punya openg test pen seperti ini teman-temannya untuk sisi DC nah ini ini ada sederhana teman-teman tembus tapi kalau kita hidupkan dia enggak tembus kesebelah ya nah nah ini kita kita hidupkan enggak tembus ya kita pencas kakelnya tapi dia enggak tembus teman-teman berarti ada masalah di dalam di dalam komponen ini ada masalah teman-teman mungkin kropos atau bagaimana kita bongkar nanti teman-teman nah ini kerjanya malam-malam ini temen-teman ya biasa kalau seminggu kerja siang jadi kerja jadi jeperanya malam seperti ini tuh ini tadi mbaknya lagi jalan tiba-tiba lampunya mati jadi gelap otomatis hingga minta dilihatkan dan apanya yang bermasalah sepertinya kalau mau simpel sih kalau siang tadi bisa dicarikan ini teman-teman ya skakelnya nih banyak dijual dipengkel-pengkel toko-toko spare part motor ya cuman ini karena malam tutup jadi tidak ada teman-teman ternyata ini loh teman-teman ini sudah bertaker nih teman-teman keropos sudah itu nah ini sedrumnya ada tapi keropos teman-teman ya nah ini tembaga kuningannya sudah enggak ada ini kepala tembaga kuningannya sudah keropos ini jalan salah satunya ya kita kalin teman-teman ya cara ngakilnya gimana nanti kita solder teman-teman nah ini jadi kita hampas dulu nanti dibersihkan kalau dia enggak mau mau nggak mau kita solder teman-teman kita buatkan lagi kuningannya itu kayak kuningan itu nah itu itu kan satunya udah keropos teman-teman enggak satu nah tuh makanya tidak mau hidup setrumnya enggak mau tembus ya seperti itu wah ini kelihatan sudah parah nih moturnya nih teman-teman jadi kita harus pandai mengakalin bagaimana memecahkan masalahnya ini kalau posisi tidak ada spare part seperti kayak gini ini malam hari toko tutup nah jadi tidak ada spare part kita mau beli daripada pulang malam gelap nah mending kita akalin kalau bisa diakalin kenapa tidak ya teman-teman ya jadi kita hampas dulu temen-temen kerak-keraknya takar-takarnya kita gosok dulu dia hampas bersih jadi kita tes loh tembus setrumnya temen-temen tapi ke sebelah nggak mau karena apa dia sudah kropos disitu jadi kuningannya itu sudah nggak ada ya itu yang mentol kuning itu tinggal satu-satunya sudah putus terus tuh ini kita bersihkan nanti kita kaleng kita sordera ya teman-teman kita buatkan kepala kuningan baru ya kepala sordera lah jadinya nggak apa-apa dia kaleng yang penting bisa hidup jadi kalau ada masalah seperti ini temen-temen yang lampu mati tapi posisi kagal dihidupin cuman nanti anda mau hidup ya kita lihat dulu di polamnya ya temen-temennya kalau polamnya nggak putus berarti di harus listrik nah harus listrikannya ya seperti ini kita cek dari Hai harusnya mana-mana jalurnya ya Nah kita kaleng kita sorder ya teman-teman ini harus pelang-pelang kita nyuruh dari masalahnya panas temen-temen nah ini jadi kita buatkan lagi tembak kayak kuningannya tapi dari sorder temen-temen ini saya buatkan dari sorder aja nih sorder pake timah biar dia nongol nanti rata baru kita amplas kita ratakan ke sebelah ya karena sistemnya nih sistem arusnya putus nyambung ya teman-temannya jadi kalau skakalnya di ketek ke sebelah atau ke atas dia nyambung kalau kita ketek ke bawah dia putus jadi memutuskan arus nah ini kita gosok dulu biar dia rata sama rata ya jadi posisinya nanti dia sama rata sama kuningan yang tadi temen-temen ya kuningan yang tinggal sepiji tadi kasih ya kropos ini kalau bengkel-bengkel besar nggak mau ini temen mau nggak mau ganti itu ini berhubung malam saya juga nggak ada stoknya ini temen-temen mau cari ke toko spare part motor juga sudah tutup ini sudah malam sekitar jam 10 malam ini temen-temen nggak mau kita kerjakan kita kalin kita solder temen-temen ya seperti ini jadi kita solder nanti baru kita ampas kita ratakan ya temen-temen mudah-mudahan ini nanti sukses harus butuh ketelitian dan kesabaran nih temen-temen yang ngakalin barang begini agar nggak sabar ya nggak jadi tuh sudah saya buatkan seperti ini ya Nah tuh sudah dua dia tadi kan tinggal satu ya pentolanya sana dua nah tuh hidup sudah temen-temen ya sukses ya hidup itu ternyata mantap ini bisa dicoba ini buat temen-temen semua nih kalau dalam keadaan darurat tapi ini ya bisa dipakai selamanya temen-temen nggak bakalan rusak sudah ini kalau spare partnya nggak ada ya bisa diakali seperti ini temen-temen ya ini maaf nih temen-temen ya kalau videonya nggak begitu jelas ini karena malam hari ya kerjanya malam hari ya seperti ini yang penting bisa dipakai lagi ya Nah oke mantap ya temen-temen ya hidup sudah tuh keren tinggal kita rapikan kita rapikan kita pasang lagi ya jadi kelihatannya sepele tapi sangat fatal ya temen-temen ya kalau nggak tahu caranya ini karena harus listrik salah pemasangan salah njemper kongselet terbakar motor jadi harus belajar memahami arus listrik seperti apa jangan asal sambung ya teman-teman ya jangan asal jemper biar nggak kongselet cukup mudah temen-temen mengatasi sekakel lampu motor yang rusak seperti ini temen-temen ya caranya seperti ini tinggal kita pasang paunya nah sudah ready lagi motornya mantap sudah pulang tidak gelap lagi mbaknya tadi sudah daripada pulang gelap-gelap ya lampunya mati nah tinggal kita rapikan ya temen-temen ya oke temen-temen apabila video saya ini bermanfaat jangan lupa ya dukungannya like comment dan subscribe ya temen-temen ya jangan lupa juga di share ke temen-temen yang lain apabila dirasa bermanfaat ya temen-temen ya oke sudah nyala lampunya mantap ya temen-temen ya oke sampai disini dulu videonya ya nanti kita sambung di lain waktu dengan tema yang berbeda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh